Ayo samsul Samsul, keluarkan bagatku Ayo Kalian masih ingat waktu pilpres kemarin Mahfuk MD berkata apa? Adalah dosa besar bagi bangsa ini Membiarkan seorang mama-mama Melahirkan dan membesarkan anak-anak yang tak beretika Serius Yang dimaksudnya ada lagi Kau tengok dulu kesini Mahfuk Eh, kau tengok dulu kesini Orang yang kau bilang tak beretika Anak yang kau bilang tak beretika Dia sekarang Sudah berbicara memberikan pidato di depan kepala daerah Memberikan motivasi, inspirasi dan juga memberikan pandangan Kau jadi apa? Jadi apa? Ceritai Makanya aku bilang Jangan pernah melemparkan kata-kata tidak baik kepada orang lain Karena apa? Ketika kata-kata tidak baik itu tidak diterima orang tersebut Itu akan kembali kepadamu Katakan, kau gak jadi apa-apa Begitu juga ini nih Udah, udah nampak kan Apa katanya? Kita dengarkan dulu Kau loncat-loncat dia Ayo, Samsul 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 Tunjukkan bakatmu Samsul Eh, Mas Sinton Aku bilang sama kau Anak yang kau bilang Samsul Sekarang sudah jadi wakil presiden Nah kau jadi apa? Masih mencalonkan diri jadi bupati Dari tingkat pusat loncat terjun ke bawah dua tingkat Keren itu Dari tingkat pusat terjun ke kabupaten Dengan alasan membangun kampung halaman Makanya aku bilang Jadi sekarang Gak usah dulu fokus kita Masinton sama Maku MD Kita mau fokus dulu Jadi ketika kemarin Beliau menyampaikan pidato Di penutupan acara rapat koordinasi Antara kepala daerah yang ada Di seluruh Indonesia Jadi kita perhatikan dulu baik-baik Kita mau lihat dulu Apa yang menjadi penekanan Seorang wakil presiden muda Yang berbakat dan juga betul-betul Memiliki kemampuan yang luar biasa Kita perhatikan Agak panjang ini 9 menit Yang belum siapkan kopi Siapkan kopinya Yang mau tidur silahkan tidur Yang nyitir mobil sambil dengarkan ini Keren Keren sekali ya guys Penampilan Mas Fafres ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Salam sejahtera Bapak Ibu Yang saya hormati Sebelum Kita tutup Rakor Pada sore hari ini Saya ingin Mempertegas Pentingnya Sinergi Antara Pemerintah pusat Dan Pemerintah daerah Bapak Ibu Yang ada Di depan saya ini adalah Orang-orang terpilih Untuk mengelola Negara Sebesar Indonesia Ini kita perlu Kerjasama tim Kita harus kompak Tidak ada lagi Ego sektoral Forkopimda Harus kompak Kepala-kepala daerah ini terutama Harus kompak juga Dengan Kabupaten Kota-kota sekitarnya Sekali lagi Bapak Ibu Saya garis bawahi Tidak ada Visi lain Selain visi Bapak Presiden Prabowo Ya harusnya seperti itu ya guys Tidak ada Program lain Selain program Bapak Presiden Prabowo Ini mungkin Pak Mendagri Mungkin tahun depan Ini rakornya Kita geser aja Ke Akmil Akmil Magelang Kayak para menteri kemarin ya Mantap juga itu idenya Tapi mungkin untuk Kepala-kepala daerah ya Minimal lima hari Penting ini Bapak Ibu Sekali lagi Biar semuanya sinergi Satu visi Satu misi Untuk Indonesia Emas Bapak Ibu yang saya hormati Dalam kesempatan ini Saya juga ingin memberikan Apresiasi kepada Daerah-daerah yang Memberikan Perubahan signifikan Dan juga Pertumbuhan Ekonomi di Daerah-daerahnya Coba ditampilkan Nah ini ada Untuk pertumbuhan ekonomi ya Papua Barat Papua Barat ada Wah ini luar biasa sekali Ini kalau gak salah Dari ini ya Pak Pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya Ini luar biasa sekali Lalu Sulawesi Tengah Ini luar biasa juga Ini Sulawesi Tengah Oh Ibu Ini luar biasa juga Ini dari Nickel Dari Nickel Lalu dari Maluku 6,2% Ini dari Pertanian perdagangan ya Pak ya Ini luar biasa sekali Sekali lagi Bapak Ibu Ini target dari Pak Presiden Prabowo Sudah jelas 8% Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua Dulu saya ingat sekali Pertama kali dilantik menjadi wali kota Itu pada waktu COVID Pertumbuhan ekonominya Solo Itu Minus 1,74% Lalu kita kerja keras Kerja sama dengan TPID Ini kebetulan Kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin Mengontrol Inflasi di tiap-tiap kota Minus 1,174 Lalu naik 4% Lalu naik lagi ke 6,25% Jadi sekali lagi Bapak Ibu Ini butuh Luar biasa ya Lalu satu lagi Pengalaman yang positif Ada Oh MCP Ini kepala daerah pasti tahu MCP Ini paling tinggi Oh ada Surakarta juga Ada yang dari Surakarta Pak PJ Gak ada Waduh 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 Nanti saya cari Ada Oh ada Maaf Oke ini Yang paling tinggi Bali Surakarta Serakin Jadi ini penting sekali Bapak Ibu Dulu juga sama Waktu saya pertama kali dilantik Solo itu termasuk rendah Cuma 65 Lalu kita naikkan ke 80 90 Ini penting sekali Bapak Ibu Karena Pak Presiden Prabowo Menekankan untuk masalah Pencegahan korupsi Dan juga menutup kebocoran-kebocoran Jadi MCP ini adalah salah satu indikator Dari KPK Ini perlu diseriusi Saya tidak akan menampilkan yang Kota-kota yang rendah Tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu Untuk bisa belajar Dan juga meniru Kota-kota yang sudah berhasil Satu lagi terakhir Nah ini Ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu Tapi angka penurunan stunting Ini ada NTB Tanjung Balai Situbondo Ini harus kita beri apresiasi Bapak Presiden Prabowo Sudah menegaskan berkali-kali Pentingnya program Makan siang gratis Sudah ada beberapa sekolah Yang saya kunjungi Kemarin terakhir saya Uji coba di Palangkara ya Pak Gubernur mungkin ada ya Oh ada Pak Gubernur Jadi kita coba Uji coba di Palangkara ya Dan saya kira Ini apa Tanggapan dari orang tua murid Murid guru Komite sekolah ini Luar biasa sekali Jadi saya minta tolong Semua Bapak Ibu yang hadir disini Untuk mendukung Program ini Ini program yang Sangat ditunggu-tunggu Bahkan sebelum saya dilantik Itu tiap hari orang nagih Kapan makan siang gratis mas Kapan makan siang gratis mas Jadi sekali lagi Bapak Ibu Belum dilantik Udah nagih gimana sih Namanya semua yang ada disini Untuk mensukseskan program ini Pak Presiden Prabowo Berkali-kali mengatakan Program makan siang gratis ini Sangat-sangat strategis Ini petani lokal Ibu-ibu PKK Ibu-ibu rumah tangga Semuanya akan terlibat Dalam program ini Itu Udah lagi Terakhir ya Itu saja dari saya Bapak Ibu semua Selamat bekerja Dan sekali lagi Jika kita ingin Pertumbuhan ekonomi Naik Sesuai target dari Pak Presiden Kuncinya adalah Kebijakan Yang langsung menyentuh Masyarakat Dan juga anggaran Yang tepat sasaran Sekali lagi Bapak Ibu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu kita Menanggapi pidatonya Mas Gibran tadi Saya tertarik dengan Saya tertarik dengan Salah satu caranya ya Dia menunjukkan etika yang sangat bergelas Ketika dalam sebuah pemaparan Dia mempertunjukkan atau menunjukkan Daerah-daerah yang Positif ya Positif dalam hal Dimana kepala daerahnya itu Memimpin Sebuah daerah Kerennya itu Dia bilang Saya tidak mau menunjukkan Untuk ke Vila-vilato Daerah-daerah yang nilainya rendah Ya Saya tidak mau menunjukkan Artinya disini Dia sangat menjaga Etika ya Etika itu penting sekali Dia menjaga perasaan Para kepala daerah yang hadir disitu Dia hanya berpesan bahwa Tirulah Daerah-daerah yang Nilainya cukup bagus ya Cukup tinggi Ini Sesuatu yang sangat luar biasa Nah teman-teman Ketika Seorang wakil presiden Melakukan pidato Tanpa teks seperti ini Tentu Ini secara tidak langsung Dia ingin menunjukkan Kepada orang-orang yang selama ini Nyinyir kepada dia Menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini Tidak yakin Bahwa Seorang Mas Gibran itu bisa kok Pidato tanpa teks Ini kan secara tidak langsung Dia menjawab ya Kalau misalnya ini dibilang Anak E. Amin Rais Aku rapercoyok Aku rapercoyok Anak E. Anies Baswedan Aku rapercoyok Ini masih sambung dengan video yang tadi Apalagi anak E. Prepen Harun Aku rapercoyok Tapi kalau ini modeli Anak Bapak Jokowi Dodo Wih Keren Ini Ini yang dicari-cari selama ini Coba kapan lagi kita punya wakil presiden Yang enerjik Yang tidak duduk diam di bangku Mulai nyinggung Nggak ke situ maksudku Abang bisa aja Abang ini Ya maksudnya Kalau bisa kita perhatikan Wakil presiden yang sekarang Sepertinya menunjukkan tanda-tanda Lebih produktif daripada wakil presiden yang dulu Tapi gimana pun juga Kita harus hormati Bagaimanapun juga Wakil presiden yang dulu adalah Wakil presiden yang berjasa untuk bangsa Iya Jadi gimana pun juga Kita harus punya tata kerama Untuk menghargai Ya kalaupun Beliau Tidak bisa seproduktif Gibran ya Karena memang faktor usia Kan begitu ya Jadi Inilah yang dibilang Anak yang tidak punya tata kerama Dan juga Anak yang merupakan harap konstitusi Dan juga yang dikatakan Si Samsul Jadi sudah terbukti kan Siapa yang tidak beretika Dan siapakah Samsul yang sebenarnya Dan siapakah Bilimbing sayur yang sebenarnya Bilimbing sayur Sudah beralih Dan sudah terbang Dilempar ke daerah Sumatera Nikmatilah hari-harimu disitu ya Bilimbing sayur Mudah-mudahan kau menang Tapi kalau lawanmu menang Jangan kau bilang kalah Jangan malu-malukan mama ya Iya mah bilang Berjuang disana Berjuang Ingat itu Jangan ada demo Kalau kalah jangan nangis Sama siapapun ngomong Bilimbing sayur Tahu tidak kalian Ku bilang sama kalian Ini agak serius dulu ya Jadi Gibran Coba kalian perhatikan Beliau itu memberikan kata Apa namanya Memberikan pidato Di penutupan Rapat koordinasi Kepala-kepala daerah Tahu gak kalian Siapa yang harusnya Memberikan pidato Di forum tersebut Bapak Prabowo Ya Tapi Bapak Prabowo Memberikan kepercayaan Kepada wakilnya Untuk memberikan pidato Di rapat koordinasi Kepala-kepala daerah Ya Ku bilang sama kalian Itu jatanya Bapak Prabowo Kenapa bilang Namanya kepala daerah Kepala daerah itu Masing-masing itu Itu kan langsung Di bawah presiden Kan begitu Ya Tapi di bawah kementerian Dalam negeri Kan begitu Harusnya Bapak Prabowo Di situ presiden Tapi Bapak Prabowo Memberikan kepercayaan Kepada Bapak Gibran Ya Untuk memberikan pidato Karena apa Dia ingin membuktikan Dan menunjukkan Kepada banyak orang Bahwasannya Gibran itu Memperoleh kepercayaan Penuh dari Bapak Prabowo Tidak seperti Yang dikatakan Serevli Harun Dan tidak dikatakan Seperti Elik-elik PDIP Elik-elik PDIP Bahwasannya Ya Bahwasannya Sebetulnya Bapak Prabowo itu Tidak suka Wakilnya itu Si Gibran Itulah kata Si dokter Tima Ya Yang mengatakan Bahwasannya Masih ada kemungkinan Anies Baswedan Menggantikan Gibran Raka Buming Raka Tidak Lape Mima Bereng-bereng Tame Lape Mima Apaan Jadi bikin Apa aja gitu Coba bayangkan kalian ya Apa enggak Tantrum Anies Baswedan Kepingin juga dia pidato Kayak gini Makanya gue bilang Jujur aja Gue bilang sama kalian ya Yang melihat pidato itu Kalau kayak kita senang ya kan Tapi kalau Anies Baswedan Setelah itu Elik-elik PDIP Saki Ati Perhatikan kalian Dulu di situ Kepala Daerah Kan enggak semuanya Dari Partai Kip Ada juga itu dari PDIP Pastilah Bang Kalau orang-orang itu Yang benci sama dia Yang enggak bisa ngomong apa-apa Paling menggerutu dalam hati Bilangnya aja Yang bilang musik itu Suka-suka Mulai sih itu Iya kan Itu dia Itu yang pertama Yang kedua Ya jujur aja Gue bilang sama kalian Ini kan mereka ini Kan udah mobil keada Ini sebagian-sebagian Yang masam mukanya Yang mukanya muka kuda Ini rata-rata Yang enggak kepilih lagi nih Enggak ada kemungkinan Terpilih lagi Kok muka kuda sih Bang Udah di ujung periode Makanya enggak semua Menyambuk gembira Coba kalian tengok tadi Pas disorot Yang kebanyakan senyum itu Bapak-bapak dari kepolisian Dan juga bapak-bapak Yang ada dari Dari apa namanya Dari tentara Kan begitu Nah coba kalian lihat Tengok tadi itu Para apa namanya Kepala daerah yang berbaju coklat itu Enggak semuanya senyum Karena mereka sadar Waktunya sebentar lagi Itu dia Makanya ku bilang Pak Gibran Aku rasa kalau ku bilang ya Untuk pembekalan itu Ya Maunya nanti aja Setelah pemilihan Pengsalah Pengsalah itu bukan pembekalan Rapak koordinasi Oh iya iya Betul-betul Karena Bapak Gibran sendiri mengatakan Bahwasannya Untuk ke depannya Mereka perlu ada pembekalan Dan pembekalannya itu Akan dibuat Di Magelang Di Akmil ya Akmil Magelang Karena beliau berpandangan Bahwasannya Ini penting Penting supaya apa Supaya mereka boleh bersinergi Antara satu kepala daerah Dengan kepala daerah lainnya Itu dia Ya Dan tau gak kalian apa Pindah keadaan berikutnya Beliau katakan bahwasannya Ingat Yang ada hanyalah Visi Bapak Prabowo Bukan visi kalian Itu kutama tambahinnya itu Bukan juga visi ketua umum kalian Eh sebentar dulu Pak Gibran Perasaanku semua ketua umum Udah gabung di Kim Cuman satu yang bilang Pak Siapa tuh Iya kan Atau bukan visi dari pribadi kalian Karena beliau Sudah belajar dari Bapak Joko Widodo Bapaknya sendiri Bahwasannya Jangankan kepala daerah yang banyak itu Kemarin aja Bapak Joko Widodo Membawahi kabinet Yang anggotanya hanya sekitar 40-an orang lebih Itu gak semuanya satu visi Makanya ada Risapil Hah? Dirisapil dari Risal Ramli Begitu juga Anies Baswedan Tom Lembong Karena mereka punya visi sendiri-sendiri Gitu loh ya Maka ini perlu Ditekankan kepada setiap kepala daerah Supaya apa? Supaya ada Kesesuaian antara visi dari pusat sampai ke bawah Kan begitu Dan dia juga sebetulnya sedang menekankan Bahwasannya jangan main-main dengan korupsi Dan dia secara implisit ya Mengatakan bahwasannya Hati-hati kalian Eh? Kami monitor Gira-gira kalian dimonitor Eh? Itu dia Makanya aku bilang kepala daerah sekarang Ya? Itu gak bisa sesuka-suka Nggak kayak dulu lagi Coba bayangkan kalian dulu Siapa menterinya? Bapak Tito Karnavian Siapa beliau? Beliau itu adalah dari kabinet sebelumnya Itu dia Ingat ya Ingat Jangan ada yang dipolitisir Isi pidato ini jangan ada coba-coba politisir ya Oh Pung Ah banyak kali ceritanya itu Dia hanya ingin memastikan supaya kepala daerah Bisa mengkondisikan Apa namanya? Mengkondisikan situasi di lapangan Menuju pilkada No 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 Ya? Enggak sebodoh itu dan juga tidak sepici itu Ya? Kepala negara kita tidak ya Dan juga penekanan berikutnya ya Beliau itu memuji beberapa provinsi yang ada di Indonesia Yang pertama Papua Barat luar biasa ya Papua Barat Setelah itu Ya ini pertumbuhan ekonominya ya Setelah itu ada Sulawesi Selatan Setelah itu ada Daerah Maluku ya Setelah itu beliau juga menekankan ya Ada indeks ya Ada indeks Apa namanya? Pemberantasan korupsi ya Jadi yang agak naik katanya itu Surakarta Bali Situbondo Dan lain sebagainya Eh? Situbondo enggak ada beberapa daerah lainnya ya Jadi beliau itu Makanya ku bilang Ya? Sampai yang indeks prestasinya pun juga rendah Ya? Mengenai pembetasan korupsi Beliau tidak memperlihatkannya Dan tidak menyebutkannya Di dalam forum Itu artinya apa? Inilah yang menandakan beliau ini punya etika Tidak seperti yang dibilang orang PDB Enggak punya etika Yang bagi mereka enggak punya etika Karena apa? Karena Bapak Gibran di tengah jalan meninggalkan mereka Bagi merekanya dia enggak beretika Tapi bagi kita Ini adalah Generasi muda yang paling beretika Ya itu dia Terus apa lagi? Apa lagi? Mengenai stunting Oh iya Jadi disitu juga ada beberapa kepala daerah Yang mengatakan bahwasannya Ada peningkatan Ya peningkatan Kualitas kesehatan Sehingga menyebabkan turunnya angka stunting Seperti Tanjung Balai, Situ Bondo Dan juga daerah mana yang lupa aku ya Jadi kalau aku katakan Ini menjadi perhatian Ya menjadi perhatian Pemerintah Bahwasannya Kalau misalnya anak-anak mengalami stunting Itu adalah tanda bahwasannya negara tersebut Masih bergumul di dalam kemiskinan Ya Itu dia Negara makmur Enggak mungkin ada stunting Kan begitu Nah Bicara tentang stunting Ini ada korelasinya Dengan Makan siang bergisi gratis Ya Makanya Bapak Prabowo Selalu menekankan Siapa yang tidak setuju Dengan makan siang gratis Keluar Ya Jangan ada di kabinet saya Ya Jadi artinya Setiap kementerian Yang bersinergi Atau yang ada Relasinya dengan program Makan siang bergisi gratis ini Memang harus memastikan Bahwasannya mereka Harus mempersiapkan Segala sesuatunya dengan baik Karena memang bukannya bilang apa Ya coba bayangkan kalian India saja Ya Yang kalau kita lihat videonya Makanannya itu di pinggir jalan Sering bunyi-bunyi klakson Yang kadang-kadang Kebanyakan bawangnya Daripada isinya Yang toppingnya Kebanyakan bawang Cabai rawit Paprika Bawang cabai rawit Paprika Awalnya pun gak selera makan Ya kan begitu Sedangkan negara India pun juga Melakukan program Makan siang gratis Makanya sekarang Ya kualitas manusianya Di India itu Sekarang luar biasa Di Asia Ya sudah hampir menyamai China Ya sehingga Makanya kita bisa lihat Bagaimana India Boleh memproduksi barang-barang Ya memproduksi banyak hal sama Seperti negara China Dan Indonesia Bisa dikatakan Indonesia Kita optimis Indonesia Lebih besar lagi Daripada negara India Amin 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 ya guys Itu dia Maka ya calai aja Ya kan Kok banyakan apanya pun Banyakan orasinya pun Gak seru ah Ya coba bayangkan Ya kan Sama kayak Apanya itu Apa namanya Bupati Indra Mayu Kemar itu Yang dikritisi Sama lawannya Ya kan Bu rumah ibu Dari rumah ibu Ada lima rumah lagi Mendirikan stunting bu Masa ibu gak pekat Dengan keadaan Di sekeliling ibu Ya Jadi apa artinya Kepala daerah diharapkan Ya bisa lebih pekat Terhadap kondisi Masyarakatnya Ya itu dia Setelah itu Apalagi ya Hmm Apalagi namanya itu Oh iya Jadi setelah itu Bapak Gibran juga menekankan Supaya Setiap kepala daerah Ya Itu Forum komunikasi Pimpinan daerah Bersinergi semakin baik lagi Itu dia Ya Jadi contohnya antara bupati Dengan Dandim Dengan juga Apa namanya Kuramil Ya dan Ramil Itu sama-sama boleh Bersinergi Ya memang Saya sepakat ya Bahwa Antara Setiap kepala daerah itu Harus bisa Berkolaborasi ya Jangan ada Perpikiran Seolah-olah Daerah itu Apa ya Seperti negara sendiri Gitu loh Ya Sebuah ide yang sangat cerdas Menurut saya Ketika Bapak Gibran ya Selaku wakil presiden Republik Indonesia Menyampaikan Bahwa Tahun depan Ya Tahun depan Kalau bisa Kita Gembleng Para kepala Kepala daerah Di Akmil Bagelang Biar ada Sinergi Antara Satu kepala daerah Dengan Kepala daerah Yang lain Mungkin mereka ya Bapak wakil presiden Kita ini Belajar Dari pengalaman Yang diberikan oleh Bapak Prabowo Baru-baru ini ya Di saat Atau setelah Para menteri ini Dilantik Mereka langsung Digembleng disana Diakmil Magelang Jadi ya Ini sangat luar biasa ya Kemudian Terkait dengan Pesan Atau ketegasan Dari Bapak pres Beliau Menyampaikan bahwa Tidak ada Visi misi Masing-masing Dari setiap Kepala daerah Yang ada Hanyalah Visi dan misi Dari Bapak presiden Ini menurut saya Sangat luar biasa Dan Menjadi impian saya Sejak dulu Ya Menjadi impian saya Sejak dulu Ketika itu Saya berpikir begini Kenapa sih Kepala daerah ini Harus punya Visi misinya Masing-masing Kenapa tidak Membuat Visi misi Yang turunannya Dari Visi misi Presiden Kenapa tidak Seperti itu Nah Fatalnya Kalau Kepala daerah itu Punya visi misinya Masing-masing Itu seperti Jakarta Teman-teman masih ingat Ketika Jakarta itu Dipimpin oleh Hanis Baswedan Dia selalu kontra Dengan pemerintah pusat Ya karena dia menganggap Dia punya visi misi sendiri Mungkin sekarang Penegasan Bapak Prabowo Terkait Satu visi Dan satu misi Seluruh Kepala daerah itu Mereka belajar Dari pengalaman Belajar dari Poproknya Seorang Hanis Baswedan Memimpin Jakarta ketika itu Hanis waktu itu Dia Seolah Jakarta itu Negaranya sendiri Jadi dia buat Sesuka hatinya dia Kadang-kadang Kebijakan-kebijakan Dari pemerintah pusat Dia tidak peduli Ya Bahkan dia tidak Laksanakan Jadi Ini tentu Merupakan sebuah kabar Gembira ya Bahwa Setiap kepala daerah Wajib Memiliki Visi dan misi Yang sama dengan Presiden Itu yang terpenting Ya Karena kepala daerah itu kan Kalau secara garis Organisasinya itu kan Pembantunya Presiden juga Sekalipun Mereka itu Dipilih oleh rakyat Dan ke depannya Teman-teman Saya Saya punya impian Agar pemilihan Kepala daerah ini Kembalik Seperti zaman dulu ya Dipilih oleh MPR saja Atau bila perlu Ditunjuk langsung Oleh Presiden Ya Sehingga ini Mengurangi Mengurangi Biaya pemilu Ya Biaya pilkada Dan Juga bisa Mengurangi Yang namanya Korupsi Bayangkan Baru-baru ini Ada seorang kepala daerah Di Dimana ya Ketahuan korupsi Dia kabur Ya Dia kabur Gimana mereka Gak korupsi Waktu mereka Bilkada aja Buang uangnya Habis-habisan Pasti Pasti mereka Korupsi Mengembalikan Modalnya mereka Tapi kalau Kepala daerah itu Ditunjuk langsung Oleh Presiden Ya ini Mereka juga Pasti akan takut Ya Mereka pasti akan Tunduk kepada Presiden Pidato Sang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Layak Untuk Diapresiasi Banyak orang Yang mencatat Bahwa Pidato Tanpa teks Dari Gibran Raka Buming Raka Adalah sebuah Capaian Kualitas Kualitas dan kompetensi Yang masih Yang masih dianggap Yang masih dianggap Anak kemarin sore Tetapi Pidato tanpa teks Gibran Adalah sebuah Sinyal Bahwa Gibran Mampu Menundukkan Bahkan Menyerang balik Mereka-Mereka yang Menyinyir Untuk menunjukkan Bahwa ia kompeten Dan ia membungkam Siapapun Yang masih meragukan Status dan keberadaan Seorang Gibran Bagaimana pemikiran Teori Kambing Hitam Yang saya ingin Jadikan sebagai Tesis kali ini Untuk melihat Bahwa Gibran Adalah Tokoh Yang dilahirkan Oleh demokrasi Dan siapapun Yang muda Yang belum berpengalaman Ketika diberi Sebuah Tanggung jawab Ia tidak lari Dari tanggung jawab Tapi Ia menjadi Pribadi Yang bertanggung jawab Teman-teman Teori Kambing Hitam Yang Diungkapkan Oleh seorang Sosiolog-antropolog Bernama Rene Shira Adalah Sebuah Teori Yang sering dipakai Untuk membaca Fenomena sosial Politik Dan kebudayaan Terkait dengan Hubungan Antara mayoritas Dan minoritas Minoritas Seringkali Dikambing hitamkan Oleh karena mereka Seringkali Dikorbankan Terkait dengan Berbagai macam isu Termasuk Isu pembangunan Isu konflik sosial Dan Segregasi Dalam masyarakat Yang selalu membuat Yang minor itu Mengalami persoalan-persoalan Yang sulit Untuk dihindari Nah kali ini Tesis penting Yang kita mau pakai Dari Teori Kambing Hitam Adalah Ketika Rene Shiraat berkata Bahwa Teori Kambing Hitam Itu juga bisa menjelaskan Bagaimana Seorang Seorang yang Dibenci Seorang yang Ditolak Seorang yang Diremehkan Seorang yang Disandangkan status Sebagai orang yang Tidak mampu Tidak cakap Bahkan Khusus terhadap Gibran Ia seringkali Dianggap sebagai Anak haram Demokrasi Tetapi Pidato Sang Wakil Presiden Gibran Itu Menempatkan Gibran Sebagai sosok Yang berbeda Ia adalah Anak sah Anak kandung Yang sah Dari Demokrasi Kita Yang sadar Kita pilih Bersama-sama Dan karena itu Ketika Rene Shiraat berkata Bahwa Orang yang Dibenci Itu sebetulnya Adalah orang Yang diidolakan Jadi salah satu Tesis penting Dari teori Kambing Hitam Rene Shiraat Itu adalah Orang yang Dibenci Itu adalah Orang yang Sekaligus Diidolakan Mereka yang Dibenci Tetapi yang Diidolakan Seringkali Kemudian Ditolak Baik secara Verbal Maupun sikap Kebatinat Bahkan Orang-orang Yang dibenci Secara sadar Bahkan Hendak Dilenyapkan Hidupnya Itu adalah Sinyal Bahwa kita Sebetulnya Adalah orang Yang mencintainya Orang yang Mengidolakannya Karena itu Ketika kita Melihat Bagaimana Sosok Giban Itu seringkali Dikuyo-kuyo Kemudian Seringkali Diposisikan Sebagai orang Yang tidak Cakep Tidak mampu Jangan-jangan Teman-teman Teori Kambing Hitam Bisa Memperlihatkan Kepada kita Semakin kita Menyerang dia Semakin kita Menghabisi dia Maka Ketahuilah Teori Kambing Hitam Bisa memberikan Jawaban yang Sangat cerdas Bahwa kita Yang berusaha Untuk menghabisinya Maka kita Sebetulnya Adalah orang Yang sangat Mengidolakannya Dan kita Ketika berusaha Menghilangkan Menghabisinya Maka sebetulnya Kita sedang Membesarkan Orang yang kita Benci Dan orang yang Ingin kita Habisi Disitulah Teman-teman Teori Kambing Kita Menolong kita Untuk membaca Fenomena Gibran Sekali lagi Gibran harus disebut Sebagai fenomena Demokrasi kita Kita masih bisa Berkebat Berkait dengan Gibran Dan bagaimana Ia dihubung-hubungkan Dengan banyak hal Dengan Fufufafa Dengan kompetensi Yang banyak hal Kita masih ragukan Tetapi Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto Keluar negeri Untuk berbagai urusan Untuk mewakili negara Dan Posisi Gibran Sebagai pelaksana tugas Dari Jabatan Presiden Prabowo Walaupun ada Yang bertanya Statusnya tetap Wakil Presiden Saya setuju Status Gibran tetap Wakil Presiden Tetapi Dia adalah Pelaksana tugas Dari hal-hal yang Oleh karena Presiden Prabowo Tidak berada di tempat Maka sang wakil Presiden Melaksanakan tugas-tugas Dalam jabatan Sebagai Presiden Karena itu teman-teman Saya ingin katakan Misalnya pidato Seorang Gibran Di depan Banyak orang Tanpa teks Itu memperlihatkan Bahwa Ia adalah orang yang Kompeten Layak Untuk disandangkan Padanya Sebagai pemimpin kita Yang mudah Artinya Kita harus membacanya Dengan penuh optimisme Support system Yang ada Di barisan Yang sama-sama Mengamankan Dan menjaga Gibran Itu adalah Kekuatan Gibran Karena itu Tidak mungkin Orang-orang Yang ada Diseputan Gibran Para pembantu Presiden Bersama dia Adalah orang yang Tidak ingin Agar Gibran Salah langkah Orang yang Tidak ingin Gibran Keliru dalam banyak hal Karena semuanya Berkomitmen Untuk menjaga Gibran Karena itu Jangan kita ragu-ragu Tentang Apa yang Diperlihatkan oleh Gibran Ia adalah orang Yang sangat kompeten Dan betul-betul Aura pemimpin Itu diperlihatkan Kepada kita Itulah yang dikatakan Oleh teori kami hitam Jangan-jangan Semakin kita Membenci dia Semakin kita Membesarkan Nama seorang Gibran Kalau Kita toh ingin Tidak memperhitungkan Gibran Ya jangan pernah Diomongkan Tetapi Teori kami hitam Menolong kita Menemukan Insight line Wawasan line Bahwa orang Yang dibenci Itu adalah orang Yang sebetulnya Diidolakan Kita semua Mengidolakan Gibran Karena itu Kita menjadi orang Yang selalu menyematkan Dengan bahasa nyinyir Dengan kalimat-kalimat Yang dibangun Dari perspektif Disinformasi Perspektif fitnah Dan perspektif Kebencian Semuanya itu Kita rangkum Dengan istilah Nyinyir Yang seringkali datang Dari para guru nyinyir Yang ingin sekali lagi Membuat gaduh Suasana demokrasi kita Percayakan saja Bahwa Gibran Adalah tokoh muda Ia berpengharapan Dengan membaca Dari perspektif optimisme Kita menjadi orang Yang sekali lagi Ingin memastikan Bahwa siapapun Di republik kita Ini punya kesempatan Yang sama Untuk menduduki Jabatan-jabatan tertentu Dan percayalah Bahwa tanggung jawab Yang diberikan Negara rakyat Kepada Gibran Pastilah Akan diperlihatkan Dengan baik Dengan berkualitas Oleh seorang Gibran Karena itu Teman-teman Pidato Seorang Gibran Di forum Yang bersifat Pemerintahan Dan kenegaraan Itu Memperlihatkan kepada kita Gibran Adalah tokoh Yang kompeten Dan layak Dan Teori kami hitam Mampu memberi jawaban Yang sangat cerdas Kepada kita Semakin kita Membenci Gibran Maka kita Semakin membesarkan Seorang Gibran Menjadi pemimpin Yang sebenarnya Kita semakin Membenci Gibran Maka sebetulnya kita Adalah orang Yang mengidolakan Gibran Pertanyaannya Siapakah guru nyinyir Yang dimaksudkan oleh Bapak kita yang satu ini Ada yang bisa menjawab Ya Terkait dengan Teori Apa tadi Dimana Teori itu Mengatakan bahwa Semakin besar Kita Membenci seseorang Semakin besar pula Nama orang itu Diangkat Ya Semakin besar Kita membenci seseorang Itu secara Tidak langsung Kita sedang menunjukkan Bahwa Kita sangat mencintai dia Ini tentu dibuktikan Dengan Keberadaan Dan posisi Mas Gibran saat ini Ya Sangat-sangat Menentukan posisi dia Banyak orang yang Melihat Sosok yang satu ini Katanya Dia tidak kompeten Ya Dia tidak pantas Menjadi Wakil presiden Mendampingi Bapak Prabowo Subianto Tapi Yang dituduhkan Orang-orang Islam ini Kepada dia Kepada Wakil presiden kita Mas Gibran Raka Bumi Raka Dia tunjukkan Dan saya pikir Ini merupakan Cara yang Sangat cerdas Cara Mas Gibran Membalas Nyinyiran Para barisan Sakit hati Islam ini Yang Menganggap Premeh Bahwa beliau Tidak bisa Pidato Tanpa teks Dalam rapat Koordinasi bersama Kepala daerah Beberapa hari yang lalu Beliau tunjukkan Bahwa dia bisa Membaca sebuah data Beliau juga bisa Bahkan ada etika disitu Yang dia tunjukkan Kepada kita semua Dia tidak menelanjangi Daerah-daerah yang Secara Apa ya Rapornya itu Rendah Atau nilainya Merah Dia hanya berpesan Ya Ikutlah Daerah-daerah Yang nilainya bagus Cari tahu dan tanyakan Bagaimana Daerah itu Bisa menghasilkan nilai yang bagus Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya Hal-hal yang sederhana Hal-hal yang kecil Tapi Dampaknya sangat luar biasa Untuk Seorang kepala daerah Yang mungkin ya Saat itu hadir Teman-teman bayangkan Ya Kepala kita atau muka kita Taruh di mana Kalau dihadapan banyak orang Kita dipermalukan dengan cara-cara seperti itu Menunjukkan kinerja buruknya kita dihadapan banyak orang Pasti malu Ya Pasti sangat-sangat malu Tapi hal itu tidak dilakukan oleh seorang Gibran Raka Bumi Raka Yang selama ini Diremehkan oleh banyak orang Ya tidak terlalu banyak sih Tapi mereka sangat berisik sekali Kira-kira pendapat dan komentar teman-teman Terkait dengan Pidato Tanpa teks Yang ditunjukkan oleh Mas Gibran itu seperti apa sih Coba tulis di bawah kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!